Assalamualaikum Wr Wb kali ini ya bim mau bikin opor ayam ya bun karena ada saudara yang kemarin kawilan ya anaknya paman saya jadi ingin main disini ya dan saya akan menyiapin opor ayamnya disini biar makan bersama disini ya bun dia biasanya kalau kesini pasti bawa kuil kan baru hajatan dan sekarang saya bikin lontongnya dulu ya bikin lontongnya bun lontong ini berasnya cuma sedikit langsung ditaruh di plastik ya ditusuk-tusuk plastiknya udah kayak gini bun ya terjadi ya lebih simple gitu ya kalau bikin lontongnya dan sekarang kita mau bikin opor ayam ya untuk menyambut orang yang baru kawin ya ini ya gitu bun ya barusan udah nelpon sebentar lagi insyaallah datang ya tapi ayamnya ini masih belum dipotong-potong jadi masih nyiapin bumbu-bumbunya dulu ya bun kita kan kelapa tinggal ngambil ya bun jadi kelapanya diparuh dulu sama asisten saya nih dan layarnya dipotong-potong ini lubun bumbunya nih ada cabai merah, ada cabai rawit, ada jai ada bawang putih, bawang merah, ada kunyit ada garam, ada lada, itu macam-macam ada serai ya serai, serai ya ini bun, udah macam-macam ini gue mau bikin aneh ya saya mau bikin opor ayam ya kayaknya kalau ngeliat bumbunya mantep ini bun ini santannya bun, udah siap sama ini nih wih, dan ayam-ayam juga dipotong dah ya wih, udah siapkan semua bumbunya wah ini ayamnya udah siap wih, dan kulitnya habis suruh buang ya jadi ada kulitnya tuh kayaknya kurang mantap dah, nggak suka saya kalau kulit itu bun jadi penyakit katanya ini ayamnya dipotong-potong dah oh ini nih yang baru kemantan anyar nih tuh, kemantan anyar bun udah datang nih bun dan ini juga udah kuenya coba saya lihat wuh, ini bun kuenya banyak bun tuh bun coba lihat di bawah ada apa kira di bawah wah, dibawain beras lagi saya nih bun luas sama roti nih saya mau nemu-nemi dulu ya ini santannya udah siapkan sebentar lagi kita rebus wih, jangan banyak-banyak minyaknya ya ntar kolesterol ntar ya enggak, udah usah dan kita bumbunya udah ditaruh ya bun ini abis mau bikin buku rayam ya nah, tapi minyaknya masih belum panas oh, belum, belum, belum minggu dulu ini bumbunya udah kita taruh karena minyaknya udah panas dan seperti biasa ya bun kita pakai dari stand kuker ya ini ya buat bancingnya buat masak ayam opornya ya ini tuh pernah ngomong-ngomong kalau misalkan abis buat masak-masak itu dari stand semua ya bun dan sekarang kita tuangkan bawang keringnya ya wih, wangi ya ini ayam opor untuk ngasih makan sama kumantin baru ya kumantin baru ini dia nih lagi main ke sini habis siapin opor ayam ya aku kumantin baru ha, aku kumantin anyar ya ha, ha, ha kita gituin ya wih, wangi udah sekarang ayamnya taruh bun nah biar bumbu-bumbunya nyerap semua ke ayam ini ya baru kalau udah agak kering sedikit baru kita tuangkan santannya nah begini bun olahan olahan abis kayak gini ya bun ya wih 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 bener mantap wih 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 ilah psycho uang wih 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 Ini santan yang pertama Jangan dituang semua Karena ini sudah mau penuh Ini namanya Opor Ayam Mantap ini Ada lontongnya Nanti lagi Tapi ikut makan atau tidak Tadi sudah makan banyak Tapi kalau untuk menemani Pengantin baru Siap dah habis Sekarang kita Pasang lagi Santan kentalnya Jadi biar Biar terasa Biar mantap Ini baru namanya Opor ayam Memang kalau habis Memang tidak suka Kalau opor ayam Cuman kalau masak itu Ya kayak gitu lah Kalau mau makan rame-rame Kayak gitu bun Lebih kayak gitu ya Cuman ya Ntar mau nyobain ya Karena ini ada lontong ya Kayak gitu bun ya Semoga Ini kayaknya enak banget Ini kayaknya enak banget Ini bun Pover ayamnya Pengantin barunya ini bun Pengantin baru nih Nah itu lakinya Dan ini anak saya Al-Farisi Lagi ngobrol-ngobrol Itu Satu pesantren ya bun ya Dulu satu pesantren Sekarang lagi ngobrol-ngobrol tuh Pas kebenaran Lakinya ini Temennya Al-Farisi Dan ini keponakan saya Namanya Ida Udah kawin kemarin ya Ya itu dapat Hebat Tinduh Tidak bentar Tidak Tidak Bo Nampang salat Bo Bo Oke Meng nak salat pun Nampang salat pun Mena nampangkan di Dijana Lau duk di Dijana Beru Tidak boleh ya Nah Ayo Ayo deh Ayo deh Sebanyakan Sebanyakan Kalau kemantinannya Makannya di Kipun ya Marah lah Keluar Marah Keluar 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 Ayamnya Ayamnya yang banyak Tak terli Siapa yang masak Ini kok Ambil Yang darjeng aja Tulang Jangan Nah Biar gini Ayah Tidak Ini leman Ini Kementerian baru 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 Baru tahu saya bu, perayam itu enak pun ya. Sudah pernah makan saya pun ya. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.